Pertugas Direkturat Resarse Kriminal Umum Porda, Jawa Barat secara intensif melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di bagasi mobil yang terparkir di garasi rumahnya di Kampung Ciseti, Subang, Jawa Barat, 18 Agustus 2021 silang. Lima tersangka telah ditetapkan, yaitu Yosep, suami korban, Mimin, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, dua anak kiri Yosep, serta Danu, keponakan korban. Perhentapan tersangka terjadi setelah satu dari lima tersangka menyerahkan diri ke Polda, Jawa Barat. Pertugas kini melakukan pemeriksaan tambahan terhadap dua tersangka sebagai rangkaian pembuktian guna memperkuat alat bukti. Meski empat dari lima tersangka tidak mengaku terlibat dalam maksum pembunuhan yang menewaskan titik suhar ini dan Amelia Mustiqeratu, Kabit Humas Polda Jabar Komis Pol Ibrahim Tompo menyatakan penyidik telah memiliki alat bukti yang diakini dapat mengarah kepada para tersangka. Selain itu, petugas juga tengah mempertimbangkan permintaan salah satu tersangka, MR atau Danu, untuk menjadi justis kolaborator. Tentang niat untuk menjadi JC, tetapi dua minggu sebelumnya, jauh hari sebelum itu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang pesangkutan pada tanggal 19 Desember. Kita sudah mendapatkan keterangan yang cukup bersesuaian dengan kejadian yang ada dan juga merujuk kepada orang-orang yang menjadi tersangka. Sementara itu, kuasa hukum Yosef Fajar Sidik mengaku penetapan tersangka dinilai ganjil. Ia bersama tim akan melakukan diskusi apakah akan mengajukan perapur ragilan atau tidak karena kliennya tetap membantah membunuh anak dan istrinya. Ia memastikan pada minggu ini akan mengajukan perlindungan ke Kornas HAM untuk kliennya. Sebelumnya dikutip dari Detik.com, Yosef juga sempat mengirimkan surat ke Presiden Jokowi Dodo terkait pembunuhan istri dan anaknya pada Agustus tahun lalu. Surat berisi permintaan keadilan dan kepastian hukum agar kasus segera terungkap karena rumahnya kini termengkalai dan tidak terurus akibat diberi garis polisi. Sementara itu, keluarga korban mengaku sudah menduga pelaku pembunuhan adalah suaminya. Hal ini berdasarkan banyaknya keganjilan. Di antaranya mulai dari berubah baik hingga tidak terlihat terpukul atas kematian anak dan istrinya. Saya yakin itu pelaku. Kenapa bu, saya yakin? Soalnya dari awal-awal itu sebelum kejadian itu sudah ada yang aneh-aneh untuk keluarga saya yang dekat ya. Sudah kayak ganjil lah, lihat dia uro-roboroh-boroh saya yang ini dia jadi baik. Soalnya kan ada ganjilan di sini waktu tahlil. Kalau dia ada suak istrinya datang waktu otopsi itu, mana mau mendoakan istrinya? Kan enggak, dia mau cuek aja juga. Selain keluarga, warga sekitar tidak menyangka bahwa pelakunya orang terdekat. Warga berharap bertemu dan motif segera terungkap. Kalau dari, dilihat dari logikama ya kak, sebenarnya harusnya yang lebih, itu ya keluarga sendiri yang harus lebih, bukannya dari pihak lain. Dia kan nyangkatnya itu keluarganya, jadi gimana ya? Keluarganya berani-berani gitu ke ibu sendiri gitu ya. Kini Yosef dan Danu ditahan di Polda, Jabal. Sedangkan ketiga tersangka lainnya dipulangkan dengan status wajib lapor seminggu dua kali. Peniputan Siena Indonesia.